Berisa rencananya sore ini jenazah Mbamun akan dimakamkan di pemakaman Al-Maklam Mekah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Ari Nugroho langsung dari Mekah. Ari, apakah proses pemakaman Mbamun sudah dimulai? Ya, Zilvia, tepat memang hari siang ini, usai selesai disolatkan di Majlil Haram, Al-Maklam Mbamun telah tiba di pemakaman Al-Maklam Kota Mekah. Dan di sini tempat dibakang saya, coba saya akan tunjukkan, gambarkan di mana prosesi pemakaman sedang berlangsung yang dihadiri oleh ratusan jemaah, jemaah calon haji dan juga para satri-satri yang sangat mengenal sosok Al-Maklam Mbamun. Sedang masih berlangsung prosesi pemakaman, namun saya tidak dapat maju untuk mengambil gambar lebih dekat lagi, karena kan memang sudah penuh, sudah cukup penuh. Dan di pemakaman ini dihadiri oleh para penjabat, salah satunya itu ada Menteri Agama dan juga tadi ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Dan selain itu juga, tadi saya sempat bertemu dengan salah satu warga negara Arab Saudi yang mengaku dirinya adalah sahabat dari almarhum Mbak Mbamun ini. Dia kerabat dekat begitu, sangat mengenal sosok beliau yang sangat baik. karma dan juga peduli terhadap negara. Ya, Kiai Haji Maimon Zubair meninggal pada hari selasa ini pukul 4.30 di Mekas dan sebelumnya Kiai Haji Maimon Zubair ini dibawa ke rumah sakit Alnur, Mekas untuk dilakukan pemandian dan juga untuk kepastian kondisi kesehatan Kiai Haji Maimon Zubair sebelum dibawa selanjutnya di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja kota Mekah dan disitu dilangsungkan acara Semayaman sementara Almarhum Mahmun yang dihadiri oleh delegasi Amirul Haji Menteri Agama dan juga delegasi dari DPR saya tadi sempat melihat ada Fari Hamzah, ada Aceh Hasan dan juga tadi sempat ada Julki Fli Hasan yang sempat menghadiri di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja kota Mekah. Ari, siapa yang memimpin prosesi pemakaman Bahmun di sana? Ya untuk yang memimpin prosesi pemakaman di sini saya belum bisa melihat pasti siapa yang berada di depan pemakaman Bahmun tersebut karena cukup ramai selain dipenuhi jemaah di sekitar pemakaman juga banyak jemaah calon haji Indonesia yang juga menyaksikan di luar-luar pemakaman ada yang menyaksikan langsung dari luar pagar pemakaman Al-Makla ini Kemudian Ari terkait dengan pemilihan lokasi pemakaman di Janatul Al-Makla Mekah ini apa pertimbangannya sehingga memilih lokasi ini? Ya tadi saya sempat ngobrol, berdiskusi dengan Menteri Agama menanyakan kenapa alasannya tidak dimakamkan di tenaga air dan lebih memilih di kota Mekah ini memang sudah ada persetujuan dari pihak keluarga dan juga memang keinginan sendiri dari Al-Makla Mbak Maibun itu untuk milih nantinya dimakamkan di kota Mekah ini yaitu di pemakaman Al-Makla Setelah prosesi pemakaman Mbak Mun selesai apakah ada acara seperti tahlilan lagi yang akan diselenggarakan di sana? Ya Sylvia, tadi saya sempat menanyakan kepada petugas haji di dekar Mekah belum terkonfirmasi akan ada tahlilan namun kemungkinan itu masih saya konfirmasi lagi apakah akan diadakan tahlil bersama gitu di daerah kerja Mekah atau tidak begitu Baik, terima kasih rekan Ari Indugroho melaporkan langsung dari pemakaman Mbak Mun di Mekah terima kasih